Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube saya ramadhan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara daftar kartu prakerja dengan cepat jadi sebagian teman-teman mungkin sudah ada yang bendaftar atau mendapatkan informasi melalui grup-grup whatsapp atau whatsapp atau mungkin sebagian teman-teman sudah didata oleh petugas untuk mendapatkan kartu prakerja khusus untuk kota pekan baru setahu saya untuk kartu prakerja atau profisirial kartu prakerja itu sudah dilakukan dua tahap yaitu tahap pertama dan terakhir ada tahap kedua jadi yang berhak untuk mendapatkan kartu prakerja kita lihat dulu ya ini salah satu informasi yang saya dapat dari grup atau share di WA yaitu daftar usulan calon penerima kartu prakerja sesuai dengan peraturan menteri perekonomian republik indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui kartu melalui program kartu prakerja yang diberikan kepada jadi teman-teman kalau yang mau daftar sesuai dengan bagian ini ya pertama pekerja sektor formal korban PHK kedua pekerja harian di sektor formal dan informal korban PHK dan kesulitan usaha ketiga UKM dan kooperasi yang mengalami kesulitan usaha keempat TKI yang dipulangkan dan syaratnya pertama warga negara indonesia kedua usia mulai 18 tahun ke atas jadi yang belum punya KTP belum bisa ya yang ketiga sedang tidak mengikuti pendidikan formal keempat bagi masyarakat yang telah menerima bantuan dari kementerian sosial PKH, Bansos, Bantuan, Basra dan Program Indonesia Pintar JKN, KIS tidak dapat mengikuti program kartu prakerja jadi teman-teman yang sudah dapat bantuan yang sudah disebutkan ini tidak bisa lagi daftar kartu prakerja ya jadi untuk ini khusus untuk ada 4 syarat yang disebutkan di atas jadi bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan di atas dan ingin mengikuti program kartu prakerja dapat mengisi link di bawah ini ya kita klik linknya ya 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 di link ini ternyata ya masih loading daftar usulan calon perkerjaan provinsi Riau sudah tidak menerima tanggapan coba hubungi artinya ini tahap 2 berarti tahap 2 sudah ditutup lagi jadi bagi teman-teman yang belum daftar tidak usah berkecil hati berikut akan saya berikan tips atau caranya cara daftar langsung melalui web resmi kartu prakerja oke kita mulai pertama siapkan handphonenya ya ketik google dulu seperti biasa nah kita mulai dari pelan-pelan dari bawah oke nah ini adalah tampilannya google lalu disini kita ketik apa kita ketik langsung aja kartu prakerja ya kartu prakerja ini kita scroll kita scroll ke atas ya lalu kita lihat ini adalah situs resmi kartu prakerja jadi teman-teman tidak usah khawatir ini adalah resmi dari pemerintah jadi selanjutnya teman-teman langsung klik untuk masuk ke webnya oke sama-sama kita klik ya jadi teman-teman sebelum melakukan pendaftaran persiapkan aja pertama foto foto ktp lalu foto diri bersama ktp nya oke ini adalah tampilan awalnya ya tampilan awalnya disini webnya kartu prakerja goit ya kartu prakerja dan ini asli ya tingkatkan kompetensi kerja dengan kartu prakerja kalau cari kerja ingin lebih kompeten mau ngembangkan diri tanpa pusing mikir biaya bekali dirimu dengan kartu prakerja oke lalu yang kita lakukan adalah klik daftar sekarang oke kita klik ya daftar sekarang ya ini adalah tampilan berikutnya disini kita diintruksikan untuk mengisi data jadi terlebih dulu kita daftar dulu siapkan alamat email kedua ada password ya jadi password ini adalah password untuk login di kartu atau di web kartu prakerja bukan password email yang kita gunakan selama ini oke ya ini karena alamat email saya tutup dulu ya ini passwordnya saya tutup oke oke oh gak bisa ya saya ketik alamat email saya ya passwordnya kita kita nyata gak bisa tadi ditutup oke oke lalu kita centang ya disini ada saya menjujui syarat dan ketentuan dan kebijakan berlaku oke kita klik lalu selanjutnya kita klik daftar oke ya oh maaf jadi password kita itu harus terdiri dari huruf dan angka jadi tidak bisa huruf aja jadi harus kombinasi atau gabungan huruf dan angka oke sudah saya ubah dan kalau misalnya sudah berhasil ini akan warna biru jangan lupa disini di checklist kita klik oke dia loading perhatikan kalimat yang muncul cek email kamu link verifikasi telah dikirimkan ke email kamu segera cek email dan klik tombol verifikasi email agar bisa melanjutkan proses pendapatan satu prakerja oke ingat ya link verifikasi dikirim ke email kamu oke kita lihat email saya yang telah saya isikan tadi kita klik dulu email ke login ya disini tampilannya disini masih kosong disini masih kosong kita buka dulu emailnya kita kembali ke gmail ya kita buka kita buka alamat email yang kita daftarkan tadi ya kartu prakerja akan mengirim ya disini dia perhatikan teman-teman inilah alamat email dari kartu prakerja oke kita klik ya sesuai dengan instruksi tadi kita diintruksikan untuk mengklik kartu frekuensi email sekarang oke hai ramadhan hanya beberapa langkah lagi semoga mendapat menggunakan akun ini oke kita klik straight kita tunggu masih login oke disini sudah ada petunjuk email sudah terverifikasi selamat email kamu sudah berhasil terverifikasi di platform kartu prakerja klik tombol di bawah ini dan ikuti langkah berikutnya pada halaman dashboard oke selanjutnya kita klik aja silahkan login ya kembali lagi tampilan seperti ini ingat kita isi alamat email kita daftarkan dan kita isi password yang kita isi yang awal bukan password email ya oke ya saya isi alamat email saya saya isi password saya oke kita klik login ya ingat yang berwarna biru klik login bukan daftar jadi login oke kita klik ya selanjutnya inilah tahap yang harus kita lakukan pertama verifikasi ktp disitu disini sudah saya katakan tadi kita siapkan ktp kita disitu ada nomor ktp tanggal lahir ada tiga tahap nanti setelah itu ada tahap data diri dan nomor handphone oke ya mari kita isi nomor ktp masukkan 16 digit nomor ktp kamu ya ini saya isi jadi teman-teman yang tidak memiliki ktp akan mengalami kesulitan untuk tahap ini dan bagi teman-teman yang belum memiliki ktp tidak bisa daftar atau artinya umurnya 18 tahun ke bawah kali ya atau ektp tidak diurus jadi ini krisis yang sudah memiliki ektp oke teman-teman kalau bisa ngisinya jangan salah-salah ya jadi prosesnya lebih cepat ya untuk tanggal lahir diketik boleh ya setelah kita isi nomor ktp dan tanggal lahir itu perhatikan paling bawah itu ada klik lanjutkan maka klik lah lanjutkan maaf kalian kami sedang ngalami gangguan mungkin lagi banyak yang daftar kita klik close dulu kita coba lagi klik lanjutkan maaf kalian kami sedang gangguan hubungi cs kita close dulu kita coba lagi aduh ya perhatikan disini ada teman-teman ada instruksi jadi saya bersidak mengisi seluruh data yang dibutuhkan dengan sejujur jujurnya jangan coba untuk spekulasi atau mengisi data yang tidak benar ya kesulitan mungkin nanti akan saya sambung dengan video video teman saya karena disini lagi ada gangguan kebetulan teman saya sudah menyelesaikan atau sudah mengisi datanya dengan benar nanti akan saya sambung dengan videonya oke teman-teman silahkan bantu bantu saya untuk klik subscribe di channel youtube ini di bawah lalu kalau misalnya video ini berguna silahkan di share kepada teman-teman yang membutuhkan apalagi khusus untuk prakerja di kondisi saat ini oke itu itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah selanjutnya teman-teman disini verifikasi menggunakan nomor KTP kemudian tanggal lahir seperti disini ya maaf ujungnya agak saya belur-belur seperti ini kemudian teman-teman silahkan klik pada bagian lanjutkan kemudian disini data tidak sesuai pastikan kamu mengisi data dengan benar lihat lebih lanjung hubungi CS oke disini kita coba lanjut kita isi terlebih dahulu kemudian disini isi nama lengkap kemudian alamat sesuai dengan KTP lalu pilih disini provinsi saya pilih provinsi Aceh kemudian pilih kabupaten kota nah disini ya terserah kabupaten kamu itu apa seperti itu kemudian pilih kecamatan disini kecamatan ya kemudian teman-teman jika sudah memilih status ke kebegerjaan nah disini status sedang bekerja tidak bekerja kemudian pilih file e-KTP nah selanjutnya teman-teman silahkan selfie oke selfie contohnya seperti ini contohnya pilih file selfie panduan selfie dengan KTP pastikan seluruh bagian muka dan KTP kamu berada dalam bingkai foto dan bukan editan nah seperti ini selanjutnya teman-teman silahkan unggah saja file KTP kalian oke unggah saja file KTP kalian kemudian teman-teman silahkan pilih disini lanjutkan oke seperti ini teman-teman silahkan klik saja lanjutkan nah disini file KTP ya langsung saja kalian masukkan saja file KTP kalian seperti itu oke file KTP itu panduan foto KTP pastikan seluruh bagian KTP kamu berada dalam bingkai foto dan bukan foto copy KTP oke lanjut disini kita foto terlebih dahulu ya teman-teman kita foto disini ada dua foto yang pertama foto dulu KTP kita lalu pilih selfie oke nah teman-teman disini file KTP saya saya sudah upload buktinya disini sudah ada tulisan hapus file selfie hapus file KTP artinya disitu saya sudah mengisi nah selanjutnya teman-teman silahkan klik pada bagian saya bersedia mengisi seluruh data yang dibutuhkan dengan sejujur jujurnya teman-teman silahkan klik pada bagian lanjutkan disini ada tulisan lanjutkan disamping kanan di bagian bawah nah klik lanjutkan oke kemudian disini jenis kelamin katanya belum kita isi oke dimana ada jenis kelamin tulisan disini oke jenis kelamin laki-laki pilih pendidikan terakhir kita buat disini S1 oke kemudian disini klik pada bagian lanjutkan oke mudah-mudahan berhasil ya agar tidak ada repot-repot lagi oke kita tunggu saja teman-teman disini masis no mudah-mudahan 那 signed 2 2 4 3 6 6 4 5 6 8 9 9 10 i 10 10 11 11 11 18 Terima kasih telah menonton!